Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di tips tuber pemula nah di video kali ini aku bakalan kasih tau yaitu cara mengisi formulir pajak di google adsense ya teman-teman disini aku bakalan kasih tau info terbaru yaitu pada saat kita memonetisasi channel kita dan diterima ya teman-teman aku usulkan teman-teman itu isi dulu formulir pajaknya baru kita mengisi verifikasi identitas maupun verifikasi alamat ini teman-teman informasi terbaru kalau kalian itu telat mengisi formulir pajak itu teman-teman tidak bisa verifikasi identitas atau dengan cara baru ya teman-teman verifikasi identitas dengan cara baru yaitu kita tanpa menggunakan pin google adsense itu kita tidak menunggu pin lagi ya teman-teman kita sudah terdaftar dan tinggal masukkan rekeningnya nah buat teman-teman tipsnya supaya teman-teman bisa mengisi formulir verifikasi identitas itu menggunakan cara baru yaitu kita tanpa menunggu pin google adsense sedangkan cara lama itu kita harus menunggu pin ya teman-teman dari kantor post nah disini kebetulan aku terlambat untuk mengisi formulir pajak di google adsense jadi aku disini tidak ada cara baru ya teman-teman disini cuma ada cara satu-satunya yaitu cara lama enggak tahu kenapa yang pasti aku ikuti aja arahan dari google adsense karena setengah bulan itu ada notifikasi untuk memasukkan atau mengisi formulir pajak google adsense itu tidak aku isi ya teman-teman aku biarkan aja hingga setengah bulan atau 14 harian gitu makanya disini aku verifikasi identitas kemarin itu tidak ada cara baru tetap cara lama ya teman-teman menunggu surat dari google adsense nah buat teman-teman yang mengalami kendala yang sama silahkan aja nanti komen di bawah ya oke teman-teman sebelum kita ke caranya disini aku mau kasih tahu bahwasannya alamat aku itu beda dengan ktp teman-teman alhamdulillah diterima untuk mengisi formulir pajak di google adsense jadi itu tidak masalah ya teman-teman kalau kalian itu beda dengan ktp alamat domisili atau alamat tempat tinggal kalian sekarang karena aku disini teman-teman beda provinsi menurut aku sudah lumayan jauh ya teman-teman karena sudah berbeda provinsi nih tapi alhamdulillah berhasil oh ya teman-teman formulir pajak ini wajib kalian isi kenapa? karena nanti potongan hasil pendapatan kita dari youtube itu dipotong dengan 10% gitu ya teman-teman tidak dipotong dengan 30% maka dari itu seandainya ada penonton dari luar negeri misalkan dari Amerika Serikat ya teman-teman mereka menonton video kita maka disitu penghasilan kita dipotong 10%an gitu ya teman-teman tidak banyak nah buat teman-teman disini aku gak berlama-lama kita langsung aja ya ke caranya oke teman-teman kita sekarang mau login ke akun Google AdSense disini klik aplikasi Chrome lalu di pencarian ketik Google AdSense lalu klik di bawahnya itu ya ada tulisan Google AdSense kita klik maka muncul seperti ini kita klik yang paling atas ya teman-teman login Google AdSense kita klik oke kita tunggu nah ini tampilan awalnya ya teman-teman disini ada tulisan berwarna biru yaitu kelola info pajak kita klik oke teman-teman muncul seperti ini oke teman-teman bisa kalian baca penting periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda nah disini teman-teman kita wajib mengisi formulir pajak ya teman-teman oke ini tampilannya yang di bawah itu bisa kalian baca hubungan pajak Anda dengan Google didasarkan pada informasi pajak yang Anda kirimkan dan informasi di dalam profil pembayaran Anda nah teman-teman bisa kalian baca-baca aja dulu tampilan yang paling bawah ya teman-teman ini dokumen pelaporan pajak Anda dan kelola preferensi pengiriman nah ini ada alamat surat ya teman-teman atau alamat Google AdSense aku yang sudah aku kirim atau aku cantumkan waktu aku mendaftar Google AdSense jadi disini ada alamat suratnya ya teman-teman setelah teman-teman baca tinggal kita klik ada tulisan biru tambahkan info pajak kita klik nah ini tampilannya ya teman-teman silahkan kalian baca diperkirakan memakan waktu 15-20 menit untuk menjaga agar akun Anda tetap aman gunakan profil pembayaran yang benar untuk menerima pembayaran yang memberikan informasi pajak Anda mungkin diminta untuk menyerahkan dokumen pajak tambahan setelah menyelesaikan formulir Google tidak dapat memberi Anda saran terkait masalah pajak nah teman-teman disini kalau kalian sudah membacanya tinggal kita klik aja mulai formulir kita klik maka akan muncul seperti ini yaitu verifikasi diri kita disuruh memasukkan sandi akun Google kita ya teman-teman bahwa ini memang akun Google yang mau kita isi formulir pajaknya dan aku klik selanjutnya ya karena aku sudah mengisi kata sandinya nah teman-teman kalau tampilannya seperti ini penting periksa apakah informasi pajak tambahan yang diperlukan dari Anda nah di bawahnya itu kalian baca juga info pajak Amerika Serikat untuk menemukan formulir pajak yang benar harap jawab beberapa pertanyakan terlebih dahulu nah disini kita juga nanti bakalan mengisi 7 langkah ya teman-teman yang harus kita isi tapi sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan di bawah apa jenis akun RIDA disini kita klik perorangan ya karena ini milik kita sendiri kecuali milik perusahaan atau individu kalian bisa klik yang kedua lalu pertanyaan yang di bawahnya lagi apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat klik tidak ya teman-teman karena kita tidak penduduk di Amerika Serikat lalu kalau sudah selesai tinggal kita klik berikutnya nah disini pilih jenis formulir pajak W8 band nah disini kita pilih yang pertama ya teman-teman W8 band formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat oke teman-teman sekarang kita scroll ke bawah lalu kita klik mulai formulir W8 band nah disini ada 7 langkah yang harus kita selesaikan ya oke alangkah yang pertama adalah identitas pajak nah disini tulis nama teman-teman sesuai KTP ya lalu di bawahnya itu negara atau wilayah keluarga negaraan kita pilih Indonesia karena kebetulan aku tinggal di Indonesia oke teman-teman setelah itu kita scroll ke bawah nah kalau kalian tidak mempunyai NPWP teman-teman bisa masukkan nick KTP yaitu di tin asing ya teman-teman di kotak pertama itu kalian ketik aja disini nick KTP teman-teman nah sedangkan kotak yang di bawahnya itu itin atau ssnas itu teman-teman bisa kosongkan saja oke kalau sudah selesai tinggal kita klik berikutnya nah sekarang langkah kedua itu kita untuk mengisi alamat ya teman-teman alamat tinggal permanen oke teman-teman disini ada tulisan alamat tinggal permanen nah alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat UP ini teman-teman lewati saja ya dan kita lihat ke bawah itu ada tulisan negara atau wilayah domisili ini secara otomatis terisi Indonesia ya teman-teman oke sekarang di bawahnya itu ada alamat ini juga kalau kita klik langsung terisi ya teman-teman karena sesuai dengan alamat yang kita daftarkan ke Google AdSense disini aku klik sekali saja langsung ada tulisan alamat rumah kita langsung kita klik di bawahnya itu ya teman-teman jalan Imam Bonjol nah itu langsung aja aku klik jadi nanti secara otomatis akan terisi semuanya provinsi, kode pos dan di bawahnya itu ada tulisan alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap itu kita lewati juga ya teman-teman yang kita isi itu di bawahnya negara Indonesia dan alamatnya itu langsung kita klik yang di bawahnya jalan Imam Bonjol nah maka akan terisi semua ya teman-teman lalu kita klik berikutnya oke teman-teman disini kita masuk ke perjanjian pajak ya teman-teman langkah yang ketiga apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah kita pilih aja ya teman-teman disini ya kita pilih lalu ada kotak di bawahnya itu kita centang penduduk negara berikut sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pajak itu kita centang lalu di bawahnya itu ada negara itu kita isi Indonesia oke sekarang kita scroll ke bawah disini kita centang kotak yang pertama layanan atau seperti AdSense nah disini setelah kita klik bakal muncul pasal dan ayat ya teman-teman itu kita klik kita isikan aja apa yang muncul disitu lalu sampingnya tarif pemotongan pajak 0 tarif perjanjian ya teman-teman 0% lalu di bawahnya lagi itu kita centang alasan rida memenuhi persyaratan itu kita centang lalu setelah itu kita centang royalty film dan tv itu kita centang kita klik lagi pasal dan ayatnya lalu tarif pemotongannya itu 10% ya teman-teman apa yang muncul disitu kita klik yang paling rendah aja tarif pemotongan pajaknya lalu kita centang lagi kotak yang di bawahnya itu ya teman-teman dan kita centang lagi kotak yang di bawahnya royal hak cipta lain seperti nah itu ada pasal juga kita pilih pasal 13 ayat 2 dan tarif perjanjiannya 10% nah di bawahnya ada kotak juga alasan rida memenuhi persyaratan itu kita centang lalu klik berikutnya lanjut ke langkah yang keempat pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk google di Amerika Serikat kita pilih tidak ya dan teman-teman itu centang di bawahnya saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat nah itu teman-teman kalau sudah di centang kita klik berikutnya nah sekarang muncul langkah yang kelima ya teman-teman disini teman-teman pilih aja yang pengiriman secara elektronik atau direkomendasikan terima dokumen pajak anda secara elektronik bukan melalui surat pengiriman secara elektronik dapat membantu melindungi informasi pribadi anda nah teman-teman disini kita geser ke atas nah di bawahnya kita centang saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas lalu klik berikutnya lalu disini langkah ke enam ya teman-teman langkah selanjutnya disini kita periksa lagi apakah ada yang salah ataupun ketinggalan kalau tidak ada kita centang kotak kecil disini saya menyatakan bahwa saya telah meninjau kalau sudah kalian tinjau klik berikutnya lanjut ke langkah ke tujuh teman-teman konfirmasikan dan tanda tangani nah disini teman-teman kita centang di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dalam formulir ini dan informasi yang diberikan benar dan lengkap sejauh pengetahuan dan keyakinan saya nah itu kita centang lalu kita geser ke atas nah di bawahnya ada kotak lagi kita centang ya teman-teman seperti yang di atas jadi disini ada dua kotak kita centang dua-duanya lalu kita geser ke atas apakah Anda orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang menandatangan informir ini itu kita klik ya saya adalah orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang menandatangkan formulir ini nah dulu teman-teman tinggal tanda tangani aja di tulisan nama lengkap resmi itu nama kita di KTP lalu klik kirim kalau sudah diketik ya namanya oke kita tunggu nah sekarang statusnya sudah disetujui teman-teman yang terakhir tadi adalah langkah yang ketujuh dan Alhamdulillah langsung disetujui formulir yang sudah aku isi di pajak Amerika nah ini adalah tampilannya ya teman-teman dan notifikasinya juga sudah ada oke teman-teman ini adalah tampilan di Google AdSense nya oke sekarang kita akan kembali kita akan lihat di Gmail ya teman-teman oke kita klik Gmail lalu klik Google Payment ini adalah notifikasi yang masuk ya teman-teman teman-teman melalui email aku informasi pajak Anda disetujui ini dengan berbahasa Inggris ya teman-teman nah sekarang sudah masuk email dari Google Payment yang mengirimkan bahwasannya aku sudah disetujui oke teman-teman kalau kita itu sudah disetujui mengisi formulir pajak di Google AdSense itu kita bakalan diberikan email ya teman-teman yang bentuknya itu seperti ini teman-teman silahkan aja baca bahwasannya formulir pajak Amerika Serikat dari Google AdSense itu telah disetujui teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah simak video ini sampai habis semoga bermanfaat video ini buat kalian yang punya pertanyaan atau punya masalah pada saat mengisi formulir pajak di Google AdSense teman-teman silahkan komentar di bawah insya Allah nanti aku bantu ya teman-teman atau nanti aku buat tutorialnya oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati